Formasi lainnya, Saudara Kodlam Iskandar Muda menggelar apel gelar pasukan serentak untuk persiapan pengamanan pemilu di Aceh. Lebih dari 7.500 prajurit TNI beserta alutsista akan disiagakan dalam pengamanan pemilu kali ini. Pangdam Iskandar Muda, Meijen TNI Novi Helmi Prasetya memimpin langsung apel gelar pasukan di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Selain mengecek kesiapan pasukan dari berbagai satuan, Pangdam juga melakukan pengecekan alutsista untuk pengamanan pemilu. Kodlam Iskandar Muda menyiapkan 7.532 personil dari kesatuan TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta dari kesatuan lainnya untuk mengamankan pemilu berjalan aman. Jadi ini untuk memastikan pasukan kita dan alutsista untuk pengamanan pemilu di Provinsi Aceh dan kita pastikan pemilu dapat dilaksanakan dengan damai tentunya. Kita siap operasi sejumlah 10.000, 10.000an, kemudian untuk pemilu nanti 7.500 yang ada di lapangan, kemudian ada angkatan laut itu sejumlah 700 dan angkatan udara ada 300. Itu yang akan kita gelarkan. Sementara dalam pemilu nanti, seluruh unsur TNI menegaskan tetap netral dalam pemilu nanti dan berharap Aceh tetap aman dan damai saat peral pemilu, saat hari pemilihan suara, dan pasca pencobosan nanti.